Selamat datang kembali di Time Out Selamat datang kembali di 14 episode Tergila banget ya 14 episode secara beruntun kita At least sampai ke 10 ribu views Tau gak kenapa ini terjadi guys? Because I'm an island boy I'm an island boy Yang ngerti joke sih tadi malam join live chat aja Tadi malam live chat sih Lid banget gue Lid banget gue udah inget umur sih Gue udah gak bisa kayak gitu lagi sih guys Hari ini gue recovery the whole day But hey shout out to everybody dong Yang udah join live chat kemarin Untuk mendukung tim nasional Indonesia Kita melawan Arab Saudi Gue gak akan review game itu Karena tadi pagi kita udah review And of course Thank you so much yang udah join jadi member And of course yang udah donasi juga Lalu sawer ya Appreciate everybody Hari ini gue akan skip comment of the day Gue gak kebunuh nyari gue takut kemalaman tadi So kita langsung masuk aja ke video bromance Antara Joel Embiid dan James Harden Ini kita lihat mesra sekali mereka ya Latihan bareng Dan kita lihat Joel Embiid pake double step backnya Di depannya Harden Ini kalo Embiid bisa master this move Ini bahaya sih Dia bakal unstoppable banget Dan keliatannya berdua kompak ya gengs ya Gue penasaran sih besok Siapnya udah siap untuk melihat debutnya James Harden besok Melawan Minnesota Timberwolf Yes James Harden besok akan bermain Gue gak tau siap gue akan bauin bagi atau gak sih Kalau gue bisa bauin bagi Mungkin kita akan live chat kali untuk game tersebut So Will be interesting sih Gue penasaran sih Untuk lihat game tersebut ya And of course Gila nih TNT Has no mercy Buat Brandon Williams Di troll Ini abis nyata 3 poin pertamanya Tadi untuk Portland Trailblazers Dikasih grafiknya Buset dah Dibandinginnya sama Steph Curry The greatest shooter of all time Ini sadis banget sih si TNT Gue juga gak tau apa pentingnya lagi Bandingin sih Brandon Williams ini Sama si Steph Curry Parah banget sih TNT sih Ngetrollnya nih Udah bener maksimal lo aja Menurut gue sih And of course Hari ini Dat Nation Welcome back to Time Out Warriors pick up an easy win Hari ini 132.95 atas Portland Trailblazers Steph Curry put on a show for 3 quarters Dengan 18 poin And season high 14 poin Clay Thompson of course 18 poin juga Dan ditambah Jonathan Kuminga Yang mencet 17 poin Of the best Warriors Of course Terlalu OP Untuk Portland Trailblazers Ada 8 pemain yang mencetak Double figures in poin Low stress Ini gak terlalu stress lah Untuk Dab Nation Udah lama sih Gue gak ngeliat Warriors ngebantai tim Dari awal sampai akhir Kayak gini sih Tapi gue suka banget ngeliatin Steph Curry main jadi poin Guard ball movementnya Warriors juga bagus banget Hari ini menurut gue Dia juga gak maksain Untuk ngepoin Gak maksain untuk nembak selalu Bener-bener Ngelakuin apa yang Defense Blazers tadi ngasih dia Bisa nemuin Open guy After open guy After open guy Semoganya ntar Kalau udah Draymond balik Steph bisa main Poin guard juga Menurut gue That was beautiful That was really beautiful To watch Dia gak terlalu Maksain poin Warriors jangan kaget sih Kalau di second half Of the season Mereka akan bagus ya Apalagi nanti Kalau Wiseman Katanya udah hampir Sebentar lagi Udah comeback Dia udah ikut latihan Udah scrimmage juga Melawan timnya Warriors Jadi Draymond James Wiseman Iqdala Wah dia sengeri sih Ya Season ini Oke berikutnya Jinx timeout Tidak mempan Guys Ke The Mother Rosen Michael Jordan Mote tadi di fourth quarter Dia masuk langsung Hey man Fun Fun times is over It's time to win Tadi last shotnya Bener-bener tough banget sih Menurut gue Dimana Dia turn around Lalu di foul juga Dapet and won Tapi jujur Tadi gue pas liat Dia ngelempar bola itu Gue udah yakin masuk sih Karena dia He went to his spot Dia pinter banget sih Dia muter Terus dia dapet spotnya dia Langsung tembak Ya masuk loh Dia kan the mid range god bro The mid range god He cannot miss man From the mid range Gila sih Hari ini Bulls ngelain Atlanta Hawks 112-108 The Mar with another insane game 37 poin 15 dari 21 field goalnya Dan juga 6 rebound The Mar kurang 2 kali lagi nih Untuk cetak 35 plus poin Untuk nyamain rekornya Michael Jordan Kayaknya paling tinggi Masih Kobe Kalau gak salah gue liat Grafiknya 13 Tapi bulan Februari ini Gila sih The Mar The Rosen Gak masuk akal sih Statsnya sih 35,9 poin per game Dan syutingnya 58% MVP conversation Is a must for The Mar The Rosen The Mar is just in a different zone Right now man Gue harapin sih Clutchnya dia ini Bisa dibawa ya Sampai ke playoff Jangan di regular season aja Tapi The Mar is crazy man Tapi Lebron and Raymond Juga ngepost juga Just The Mar Sheesh Sheesh Man Emang ekspresi kita Coba bisa itu doang sih And Travel for basketball Ulangin ke Chicago Next month Oh my god I'm so excited sih Going to Chicago Tanggal 21 nanti Ke United Center Untuk nonton mereka Lawan Raptors Aduh gue pengen banget sih Jersinya The Mar Dowsonmu Atau jersinya Karuso ya Bingung gue juga Ternyata mau belinya jersinya Siapa Tapi pasti Kita akhirnya bisa ke patung Michael Jordan Travel for basketball Jadi pastikan kalian jadi member Bulan depan Agar kalian bisa melihat Perjalanan gue ke Chicago Dan kita ada beberapa kota lainnya Yang pasti juga ke Indiana Oke Hari ini Zach Levin juga Gue mau ngomong Jack Zach Levin hari ini juga Contributed 20 poin Untuk The Bulls And of course Tristan Thompson In his first game Juga not bad ya 11 poin 6 ribon Dalam 13 menit His energy was great though Komunikasinya juga Di defense cukup bagus Menurut gue And yeah This is a great pickup Untuk Chicago Bulls Of course Mau pada Millie Tristan Thompson Over Tony Bradley For the backup center Untuk si Chicago Bulls Ayo Baik ngomong hari ini Ayo jadi Ayo Dowsonmu Jadi papanya Trey yang hari ini Ada yang nge-tweet Anjir nge-tweetnya He raised him well Oh my goodness Tapi on defensenya Si Ayo hari ini Gokil sih Benernya bikin frustasi Si Trey Young Si Trey Had a tough game 14 poin 3 dari 17 Tembakannya Kalau gak salah Juga 4 turnovers Ini semua berkat Defense dari Ayo Dowsonmu Gila sih Ayo sih Wuh Gak usah Defensive Clinic Si Bahim Hari ini ngebantai Brooklyn Nets lagi Dengan skor 129-106 Boston Winning 10 Of their last 11 games Jason Tidum Seperti biasa Light work hari ini 30 poin And Jalen Blown juga Light work hari ini 18 poin Kebetulan Bokap gue juga nonton Game kali ini Di Brooklyn And A healthy Celtics team Ngeriuk gak sih Menurut gue ya Apalagi kalau mereka Bisa main defense Sekonsisten ini Al Horford Rob Williams Juga hari ini Double-double Untuk mereka Energinya Shifted deh Mereka kayaknya Udah berubah banget Sejak si Marcus Smart Called out this team Mereka katanya Ngomong juga Face to face Semuanya Dan karena Setelah game Katanya juga Jalen Blown Nyamperin Marcus Smart Say I love you bro And Jalen juga bilang bahwa We all in this together You know We all in this together No Bukan Jalen Actually Jason Tatum Di podcastnya JJ Raddick Dan ini juga Timnya kayaknya Udah pada tau Rollnya mereka semua Tadipun juga Tatum setelah game Bilang bahwa Our leader Our defensive leader Is Robert Williams So Kayaknya Kalau udah identitasnya Udah ketahuan Semuanya tuh Kayaknya udah enak banget Dimainnya sih Dan mereka juga Ball movementnya juga oke Betul kalau gak lah Mereka akan lawan Bukan besok sih Gue gak tau Beberapa hari kedepan Kayaknya mereka akan lawan Detroit Pistons That's gonna be the revenge game Though Amazing turn around Mereka ada di nomor Lima di Eastern Conference Kita tau Sejak Desember Mereka gak usahkan Number one team Defensively di NBA Dan Nets Terus merosot Mereka pengen saingan Kayaknya sama Lakers Mereka Untuk play in tournament Lakers kan nomor Eh sorry Si Nets Kota New York Katanya Akan mencabut Mandat Tentang harus vaksin Kalau mau kerja Jadi Kyrie punya kesempatan Bentar lagi Kayaknya akan bermain Di home game Tapi emang ada Conspiracy theory Bahwa Nets itu sengaja Ngalah Biar nanti gak dapet Home court advantage Di play off Jadi Kyrie At least bisa main Empat game Setiap serisnya Nanti Itu adalah Conspiracy theory Jaga-jaga lah Kalau Kyrie Gak bisa main di home Jadi kita lihat aja Nanti gimana perkembangannya Kita juga masih nunggu Si Benten Untuk bermain nantinya Oke D'Angelo Russell Catch fire In the fourth quarter Hari ini D'Lo mencetak 23 Dari 37 poinnya Di quarter keempat Untuk membawa Wolf Mengalahkan Memphis 119 114 Tadi di quarter keempat Carry job Si D'Lo Karena si Cat Tadi lagi sibuk Kamu wasit Marah-marah terus Tapi D'Lo tetap tenang Keep his composure Which I really like About D'Lo Tadi di quarter keempat Jadi Menang gari-gari dia Si N-Pen gue gak tau sih N-Pen lagi hancur banget Sekarang ini I don't know why Kayak mungkin Angkelnya masih sakit kali Mungkin itu dia Nembaknya agak susah Tadi Ja juga sempet Bikin gue agak nervous Dia tempat cedera Sempat jatuh Sempat masuk locker room juga Tapi untungnya Tadi di quarter keempat Bisa balik lagi sih Gue gak mau nge-jings Ja ya Ja jangan kena jinx please Amit-amit Itu akhirnya dari NBA Yang gue ingin bahas Sekarang kita pindah sedikit Ke IBL Dimana ada Chris Terling Yang resmi ke Prawira Untuk menggantikan Brian Williams This is a great move Untuk Prawira Menurut gue Karena mereka butuh Shooting sekali Kemainnya Dua-duanya Importnya gak ada yang bisa Nembak ya Si Touch juga Sukanya mainnya di Pain area Gak bisa nembak 3 point Gak bisa nembak free throw Kayaknya juga So Chris Terling Akan membawa A lot of shooting Kita tahu Dia udah bermain Bersama Satya Wacana So gak terlalu banyak Adaptasi yang dia harus Lakukan Dia tahu Kompetisi di IBL Dan gue pikir Ini adalah pilihan yang bagus Kita tahu IBL akan mulai lagi Tanggal 3 Maret Mereka akan masuk ke bubble So Looking forward sih Untuk ngelihat Si Prawiranya Kita ingin Prawiranya tuh Gak terlalu butuh Big man Karena kita tahu Ada Brian Ada Galang Ada Pandu Ada Reza Guntara So Mereka They have size Pemain lokal mereka They have size So they don't really need Anybody yang big So Chris Terling Dia kok hanya juara 3 point contest Juga gak sih Waktu itu di IBL All Stars So This is a great pick up sih Menurut gue Untuk Prawira Bandung Hopefully team gue ini Bisa jadi juara IBL Amin 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 Yeah Runs 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 Speak basketball Jalil ke Qatar Jago cuy Jalil ke Qatar 17 point 7 rebound 7 asis Kok gak halak main statsnya Gue masih penasaran sih Kenapa Jalil gak stay di Runs speak basketball sih Tapi pasti Runs Kemang ini Sudah mulai Menyuruh kita nebak-nebak Siapa kira-kira gantinya Jalil Mereka ngepost fotonya Duke Cruz Gue gak even tahu Kalau Duke Cruz ada di list Importnya IBL Lalu Seven Goodman Yang udah pernah juara Bersama ASPAC Gary Jacobs And of course David Segers Kalau dilihat Ini Jacobs Kayaknya gak susah sih Kayaknya Goodman Juga kayaknya 3 ribu ya Kan kita tahu Harganya si Damn Gue lupa Shane Shane Si Shane Hayward Setahu gue 2 ribu Jadi sebenernya si Runs itu Punya budget 2 ribu lagi Jadi kayaknya harganya 2 ribu Cuma David Segers sih So I don't know Kecualnya kalau bisa di adjust Mid season sekarang ini Amat IBL Gue gak tahu Apakah pemain itu punya Punya Kesempatan untuk Change their price Or not Gue gak tahu Tapi Gue Bilang yang cocok Keren Adalah Gary Jacobs Kalau gue Tapi Kita lihat Harganya gimana Duke Cruz Duke Cruz Duke Cruz udah pernah kerja bareng Sama Coach Koko Juga di CLS So That could be a good pick too But Kalau gue suruh pilih dari ini 4 Gue pilih Gary Jacobs sih Untuk datang Karena Gary Jacobs Explosive banget Dan juga dia bisa nembak ya Jadi kita lihat Tunggu wajin Ntar update-nya Dari Runs Pick Basketball Oke Sekarang kita masuk ke prediksi Udah lama gak prediksi Terakhir kita nge-jinx di All-Star Weekend Jalen Green kalah Lokenard kalah Untung tim Lebron Sorry Tim Payton kalah Untung tim Lebron kagak kalah Kalau tim Lebron kalah Kemarin sweep gue Sweep nge-jinxnya di All-Star Besok Banyak game nih Ada 9 games Tapi besok gue akan pegang Lakersnya minus 1 Lawan Clippers gue Gue paling suka deh Kalau Lakers itu udah istirahat lama Lo tau ya Kalau Lakers udah istirahat 4 hari 5 hari Tiba-tiba jadi jago Biasanya itu Jadi besok gue memilih Lakers And second half of the season Harusnya Lakers akan lebih jago sih Karena Of course Bocuan untuk NBA Kalau Lakers gak masuk playoff I think harus masuk playoff sih Lakers wajib banget So Besok Gue harapkan sih Lakers di second half of the season Mereka akan banyak menang sih Itu adalah harapan gue So let's go Lakers And good luck everyone tomorrow Oke Karena kita masuk ke top style Kita akan liat Outfitnya Shy Ini kalau first glance Keliatannya nyaman banget ya Cocok untuk musim dingin Dan juga hujan Tapi ada yang bilang Ini mirip kayak anak ayem bang Kayak banget Udah emang netizen Netizen Commentnya Outfitnya Steph hari ini Agak gak jelas sih Coatnya menurut gue jelek Celananya juga gak ngerti Kenapa ada campuran jeansnya Tapi katanya Steph sih Emang dia mau kayak Kusma gitu Mau nyari attention Katanya dengan outfit ini Oke Top place Kita dengan Kate Cunningham Ini lagi transisi Behind the back dribble And then dia lops it to Marvin Bagley That was pretty nice And Jason Tatum Ini probably the dunk Of the night Oh my god Dunking on Andre Drummond And another Brooklyn net Gue gak tadi gak terlalu liat siapa And try of course Deman to Rosen With this tough turnaround And one game winning shot Gila sih Ini gak ada obat sih Deman gak ada obat sih And that is why Dia juga jadi player of the day Hari ini Agar ada give it to the Rosen Wapun tadi gue bilang The Rosen Atau Dilo ya Tapi The Rosen man 37 points 15 out of 21 And game winning shot Menurut gue Dia pantas banget sih And he is in god mode Sekarang ini And that is why He is our player of the day So time out geng Itu dulu untuk time outnya Besok kita akan kembali lagi Seperti biasa ngomongin basket Semoga hari ini kita bisa 10.000 views lagi Agar bisa 15 episode secara beruntun So once again Time out geng Thank you so much man For your amazing amazing support Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa juga bagi kalian Yang belum menyalakan notifikasi Pencet dulu bellnya Pencet sekarang Ayo pencet 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 Okay thank you guys for watching And I will see you guys again tomorrow Peace out everybody I will see you guys again tomorrow